Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel youtube kami Hari ini kita lagi di daerah Jakarta Selatan Tepatnya di Widjaya Kita pengen ke salah satu coffee shop yang baru buka Emang baru buka ya? Lumayan, ini cabang barunya Dulu tuh awalnya ada di Panglima Polim Kecil banget, deket tempat yoga Kalau teman-teman tau namanya itu adalah Kopi Sana Bukan yang deket tempat yoga bang? Apa tuh? Mereka yang emang punya sana studio juga Sana studio Terus mereka tutup, pindah ke The Buya Dan sekarang dia buka lagi di Widjaya Untuk lokasi lengkapnya teman-teman bisa klik link yang ada di bawah Nah jadi kita pengen quick coffee aja di sana Mau lihat juga ada apa aja tempatnya seperti apa Supaya kita bisa kasih lihat ke teman-teman Siapa tau mau take away atau mau di save dulu Dicatet supaya next time bisa kesana sama keluarganya Atau teman-teman ya Jadi tanpa panjang lebar Let's go! Wow, jadi ini stylenya tuh kayak rumah tua gitu kayaknya Terus kayaknya itu deh Oke, kita kesana tanggal sini dong Oke We move for the city that loves to move Coffee, snacks, and good times The Buya second floor Jadi disini ada Coffee susu sana Ini yang favorit kan ya mbak? Ada tes susunya juga gak sih? Ada Terus ada toast Ada dimsum Mau pengen apa bang? Aku mau kopi susu sana-nya satu Oke, kopi susu sana-nya satu mbak Terus aku yang teh susu deh Kau mau cobain ini gak? Aku mau ice black juga Sama ice black satu ya mbak? Ice americano Terus makanannya apa ya? Dimsum deh Oh lagi kosong Favoritnya apa? Ada katsu toast sama cheese toast Cheese toast Cheese toast Oh, his toast ini Roti sandwich isi cream cheese Boleh, boleh cobain Nah, jadi ini kita mau keliling Untuk ngasih lihat teman-teman Seperti apa tempatnya Sebenarnya it's not that big Ini cocok banget sih Untuk take away Jadi kalau teman-teman yang pengen Quick coffee Untuk di grab and go gitu Cocok banget Karena tempatnya Disitu Itu ada barnya Di dalamnya Terus Area outdoornya Terus area Area duduknya tuh semuanya Mostly outdoor Ini outdoor semua ya Ini ada kursi-kursi kayak gini Nah, terus disini juga ada kursi lagi Juga ada tempat duduk lagi Nah, jadi seatingnya tuh memang small space Tapi Kalau datang kayak jam-jam segini sih Sepi banget sih Gak ada siapa-siapa Jadi enak Mungkin pagi ya Pagi ya Bener-bener Oh iya bener-bener Terus kita lihat ke belakangnya bang Wow, banyak tanem-tanemnya Oke, hati-hati ya Nah, ini dia area belakangnya Mungkin ini bisa buat Kalau sekumpul Sama teman-teman Atau keluarga Space lebih besar Ya, tapi ini Emang kayak Old style Rustic Terus kayak Building juga yang besi-besi gitu sih Unik sih Asik ya tempatnya Asik, asik Kecil Emang gak terlalu besar Tapi it's nice Oke, jadi ternyata Sana yang disini itu Baru buka dari tanggal 9 Agustus Jadi baru banget buka Untuk teman-teman yang mau kesini Langsung aja nih Nongkrong disini Karena ini tempatnya outdoor semua Di luar Oke, jadi kita duduknya disini aja Nah, sebenernya Ini tuh tempatnya tuh cocok Buat kalau kita mau pake baju Super-duper casual Nyantai Cuman grab go Cepet banget Yang topang kali Iya Pokoknya soalnya panas Dan ini batu-batu gini lantainya Jadi ini bukan Cafe untuk Duduk-duduk cantik Baca buku lama Minuman no It's for quick grab and go Coffee Oke, jadi minuman kita udah sampe Ini kita pesen Teh susu Es kopi susu Dan es americano Lalu ini dia Kiss toast Yang tadi yang gak bilang Apa namanya Kiss toast kan? Iya, lucu Kiss toast Jadi kayak ada strawberry-nya gitu Dan ada Cream-creamnya Cream cheese-nya Oke, pertama kita bakal cobain Teh susunya Gak bisa Iya, bengkok sih Ini nih, ada pisau Bisa Nah, ini pesenanku Aku suka milk tea Kita coba ya Oke, selalu marahin Hmm, wangi Wangi tehnya Enak Kamu kan lu minumnya ini mulu Kalau kesana Dimana? Disana Hmm, ini kayak Kayak ada susu kental manisnya ya? Iya, enak Kayak creamy Tapi gak terlalu creamy Tebal banget Yang kayak bubble milk tea Sebanyakan Ini milk tea basic Klasik Enak sih ini Aku suka loh Iya, kalau abis lari pagi enak sih Kita gak abis lari pagi masalahnya Kalau dibojekin eh, mantep sih Minta less sugar kali Eh, less ice kali Kalau dibojekin Benar Nah, sekarang kita bakal coba Balain yang Ice kopi susu Ice kopi susu Harganya sama Mari Ice kopi susunya Rasanya Kayak agak sedikit kopi Tiam gitu ya Kayaknya roastingnya Dari beansnya itu Agak Agak pahit Singapurian Coffee Singapurian coffee Coffee hawkers Terus bikin es kopi susu Kebayang gak rasa ya Tebal-tebal Pahit-pahit si kopinya Tapi gak terlalu pahit Jadi rasa roasting beansnya Cukup pahit Tapi gak terlalu banyak espressonya Disini Pake bularan ya Harusnya ya Atau mungkin pake brown sugar Ya maksudnya Berasa Strong banget Kopinya strong Tentu aku less sweet Lebih enak Less sweet malah ya Ya jadi gitulah Parang lebih Oke next Kita bakal cobain Yang Ice americano Nah Nah ini buat cari tau Supaya rasa kopinya gimana Cobain americano Apakah beans ini Sama-sama ini Karena bisanya beda Mari kita coba Beda kak Jauh kak Jauh Ini enak Yang ini Asem Karakternya Yang ini karakter pahit Bagus sih emang Kopi susu pakenya yang pahit Iya bener-bener Wah ini enak Iya kan Iya Kalau yang Dan ice batnya harganya oke banget bang Harganya berapa? 20 25 25 Iya Oke It's good It's good Kalau buat temen-temen yang suka beans Yang lebih ke Acem-acem Asem-asem Cocok sih Tapi asemnya juga gak terlalu asem Yang menyelekit gimana-gimana Enak sih I like the black I like the black Aku juga suka Harganya oke Di daerah Wiljaya Mantap Sekarang kita mau cobain Toastnya Kiss toast Ini kan rotinya tuh style-nya yang gede gitu loh Terus ini beneran garing loh tuh Bagus-bagus I like it It's really big loh For the price is good Enak loh Gede loh Manis loh Tolong dulu deh Tolong dulu deh Fianse dulu Fianse Aduh geli-geli Ini enak nih Ini rotinya enak Rotinya enak Biasanya aku gak gitu suka Toast-toast yang kayak gini-gini Cream cheese-nya enak Strawberry-nya enak Ini coba kita bedah ya Ini ada strawberry jam Oh gak ada strawberry utuh Ada ini Strawberry jam bang Enggak Enggak ada strawberry utuhnya Oh iya Strawberry jam Ini ya temen-temen Ini strawberry jam Dan juga ada kayak cream cheese gitu Dan ini menyatu dengan Luar biasa Dengan ininya tuh Tebel dan soft Tengahnya tuh soft Enggak yang Gak yang Enggak yang pra-pra Kurang asik gitu Ini dipotongin di dua juga bang Don't mess the toast Tolongin potongin yang Fianse Gelima tuh yang ngomongnya Fianse Abang mah Malu aku Ini berapa harganya ya Oh 35 ribu Oke lah Very big Very big Very big Jadi Kurang lebih kalau mau ngopi Dan makan disini Kurang lebih harganya 50 ribu lah Ambil hari pagi Temen-temen Abis sepedaan Kemari Makan roti di mari Gede yang ini bisa berdua juga Ini pake ice black Pake ice blacknya Wajib sih ice blacknya Kita pecinta ice black sekarang Jadi kalau kita dari area Arah masuk Itu juga ternyata Ada tempat lagi Jadi kayaknya boleh duduk juga disitu Yes That area Oke So kita udah selesai kway kopinya Ini gak nyampe 20 menit sih Dan kita balik sekarang Oke jadi udah selesai ngopi-ngopinya Cepat aja Gak nyampe 20 menit Udah selesai Dan ini kita bawa pulang juga Sekian video kali ini Don't forget to like, comment, and subscribe Kalau temen-temen suka video-video yang kayak gini Boleh nonton video-video kita di atas ini Dan see you di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax